Intro Kami melanjutkan perjalanan kami dari Palabuhan Ratu Sukabumi menuju ke Bupaten Garut Garut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan telah dilirik sejak zaman kolonial Belanda Beragam peninggalan Belanda masih dapat ditemukan di kabupaten yang dilewati jalur pantai selatan ini Kami coba datang ke Santolo dan Belanda yang kebetulan sejalan dengan kami Terima kasih telah menonton! Kami pun menanyakan kenelayan asli Santolo Kemudian terungkap bahwa bangunan tersebut sebenarnya bekas dermagaskit atau karet lembaran milik Belanda Ampun anu cari tabelan dati ya Anu ngirimkan karet atau kok ngakang Punggurna? Siit ke Punggurna karena kapal Tiga rut kota? Tiga rut kota Terus di? Terhasil cari karena karena sasaka dikana Rori sebatasnya Rori kapal namanya itu di Palabuhanan di Santolo bangunannya masih kena ayah ngelih diri di lebat lapan ngelih diri di lebat lapan ngelih diri di lebat lapan Itu aktifnya tahun seberapa? Aktifnya Saigut lapan menuju Alif? Tahun tujuh tujuh ya aktifnya jasa masyarakat lebat kadinya gitu Udah patah dua Udah patah dua Udah patah dua Itu kapan patahnya? Udah lama Dari pengeruk itu? Pengeruk itu Pengeruk di Jeroan Pengeruk itu Pengeruk itu Pengeruk itu Pengeruk itu Pengeruk itu Pengeruk itu Ya kira sejaman Jepang Ngepunggur Tadi teraskan ku Masyarakat di dia Di penyimpanan parahu Parahu Agung Dilih itu Sabab Ayu na reksak Ya nah ku dikali Kami merenuh Ya memang Personal Perangkat dengan Kembali Perangkat dengan Jelas Belum, nah gitu, jelas naon kebun-bun-bun, nah, yuk. Setelah puas bertanya seputar sejarah dermaga, saya pun iseng bertanya seputar kehidupan nelayan di Garut. Solar, bensin? Untuk apa? Banyak. Banyak, banyak. Bantuan-bantuan gitu? Ya, karena ya POM jadi ya, beli-beli ke POM. Beli ke POM, bukan dari untuk khusus nayan, kan? Bukan. Masih banyak budaya lain dan sejarah lain yang ada di jalur pantai selatan yang belum diketahui publik, bahkan ada yang akhirnya terkikis masa. Para wisatasi angkir yang mantap. Kami melanjutkan perjalanan untuk mencari cerita lain. Jalanan kami hampir tertahan akibat informasi Jembatan Cipat Ujah yang putus akibat banjir bandang. Sekarang kita baru saja melewati Jembatan Cipat Ujah yang terputus awal bulan November kemarin akibat banjir bandang. Jembatan ini baru bisa dilewati sekitar tanggal 20-an atau sekitar tanggal 18-an lebih tepatnya. Jembatan terpaksa dilewati satu arah, jadi bergantian ya. Buka tutup, sistem buka tutup. Karena Jembatan ini Jembatan Darurat yang dibangun karena jalur seratan terputus. Kita dapat lihat kendaraan di sini terpaksa satu persatu melewati jembatan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.